Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang sobat YouTube sekalian kembali lagi di channel teksnoid Oke pada video kali ini adalah kelanjutan dari video saya yang sebelumnya tentang pemasangan rel-rel pada jalur kedua di area Tano 6 ini dimulai dari Tano 6 outlet ya nah disini terlihat ada tiga ya lokomotif DF4P yang mendorong gerbong datar ya Nah ini adalah pada proses pemasangan rel kedua dimana pemasangan rel kedua ini dilakukan di bagian dalam tanelnya nah disini terlihat untuk sisa rel ada empat batang lagi yang sebelumnya ada delapan sekarang tiga empat Oke jika kita hitung untuk pemasangan rel hari ini jika ini terpasang semuanya maka ada dua kilometer yang terpasang dengan jumlah delapan batang rel sehingga untuk ke perbandingannya perbandingan dari panjang tanel yaitu 4,4 kilo kemudian dipasangin rel hari ini pada judul dua adalah dua kilometer sehingga tersisa 2,4 kilometer lagi sampai nanti rel keluar dari tanel enam inlet nanti kita lihat update-nya bagaimana untuk pemasangan rel ini apakah akan menuntaskan dulu untuk jalur dua ini atau melanjutkan di jalur satu yang saat ini sudah keluar tanel ya Oke sobat YouTube bagi yang baru menemukan channel ini saya ucapkan selamat datang dan jangan lupa untuk subscribe-nya agar tidak ketinggalan update terbaru lainnya tentang rata api cepat Jakarta Bandung dan terkait pemasangan rel sepertinya lusa kita bisa lihat atau mungkin jika besok akan dilanjutkan ke jalur satu maka bisa langsung terlihat ya pemasangan rel di luar tanelnya kalau perkiraan saya pribadi besok masih di jalur dua ya dengan tujuan menuntaskan pemasangan rel di dalam tanel seperti hanya pada jalur satu yang dituntaskan sampai ke luar tanel ya dan untuk area luar tanel enam inlet masih ada proses pemasangan dudukan rel atau pelat dasar dari ya sistem pengungsi rel ya dan per tadi siang lebih kurang jam sepuluh pagi pemasangan dudukan rel tersebut masih di sekitaran jembatan jadi belum melewati jembatan kira-kira kalau kita hitung dari lubang tanel enam ini tersebut lebih kurang satu kilometer an dudukan real yang sudah dipasang pemasangan real setelah tanul enam inlet tentu saja masuk ke tanul lima outlet ya dimana disini untuk slide tracknya sudah selesai dipasang dan jarak dari tanul enam inlet ke tanul lima outlet lebih kurang dua kilometer jadi jika nanti ada pemasangan jarak ini akan langsung selesai lebih kurang dua hari ya kalau misalkan dua jalur gitu karena disini terlihat sepertinya untuk pemasangan masih per dua kilometer ya pemasangan realnya dan jika pikiran saya benar terkait metode pemasangan pemasangan real ini maka lusa kita bisa lihat pemasangan real di luar tanul ya yaitu dari tanul enam inlet ke tanul lima outlet tetapi itu juga tergantung pada situasi dan kondisi dan kesiapan jalurnya seperti yang saya sampaikan sebelumnya Oke lokomotif DF4P sudah mulai bersuara ini ini menandakan beberapa saat lagi akan mulai bergerak ya Nah ini memasuki dan mendorong gerbong datang memasuki tanul enamnya ini menandakan bahwa jalur yang kedua yang baru jadi pasang oleh mesin yang sudah saat ini beroperasi sudah selesai ya sehingga bisa langsung dilewati oleh gerbong datar ini emang gua biasa sekali karena ini sangat cepat sekali ya dari mulai rel yang di rentangkan kemudian lagi bisa langsung dilewati oleh gerbong serta lokomotifnya nah terlihat disini lokomotif DF4P mulai perjalanan perlahan memasuki tanul ya dengan sambil mendorong gerbong datar yang membawa empat batang rel yang lagi ini untuk kemasangan hari ini dengan total dua kilometer selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih